Tapi yang dimasangkan betulnya SMA-nya, Pak. Kan ada. Jokowi Yudi adalah salah satu teman seangkatan Presiden Jokowi saat masih bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta. Ia mengaku pernah menerima pesan aneh pada awal tahun 2022, yang diduga berkaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Kala itu, ada seseorang yang ingin membeli ijazah SMA-nya senilai 10 miliar rupiah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sosok yang mengirim pesan aneh tersebut. Ia secara spontan menghapus pesan itu. Sebab menurutnya, tawaran membeli ijazah SMA dengan harga selangit itu tidak masuk akal. Beberapa hari setelahnya, ia bertemu dengan adik kelas semasa SMA. Joko pun menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Menurut adik kelas Joko, ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran membeli ijazah tersebut. Benar saja, memasuki bulan Oktober 2022, muncul isu bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Di saat yang bersamaan, beredar rekaman pernyataan laki-laki yang diduga adalah Bambang Trimulyono. Bambang mengklaim bahwa ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil curian dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Isu tersebut membuat Joko kembali mengingat pesan singkat yang pernah ia terima di awal tahun. Ia bertanya-tanya apakah tawaran membeli ijazah sebesar 10 miliar itu? Ada kaitannya dengan isu yang beredar ini? Meski begitu, sebagai seseorang yang mengetahui persis rekam jejak pendidikan Jokowi semasa SMA, Joko beranggapan isu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun, saat ini Bambang Trimulyono telah ditangkap oleh kepolisian. Namun, penangkapan ini terkait kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bambang lewat video di Youtube. Sementara itu, gugatan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan Bambang ke Pengadilan Negeri Jokota Pusat telah diproses. Hanya saja, sidang perdana yang digelar pada selasa 18 Oktober hari ini ditunda. Karena berkas perkara tim kuasa hukum Jokowi tidak lengkap. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!